Seseorang bermuamalah dengan baik pada istrinya Atau pada suaminya, atau pada anaknya, pada orang tuanya Di rumah tangga saja itu Itu udah luar biasa pahalanya, bahkan sudah Banyak tiket-tiket VIV yang bisa Didapatkan menuju ke surga, dan kebahagiaan Dia juga bisa didapatkan, tapi sayang itu Diabaikan oleh banyaknya orang, ada orang bahkan Tidak terjadi interaksi biologi sekian tahun Karena itu, dia ngatakan, ah saya Tidak ada syahwat, ah saya tidak mau berubah Begini aja deh, kalau suami saya mau ya sudah Atau kalau istri saya mau terima ini ya sudah, kalau enggak Ya enggak, akhirnya pasangannya terganggu Dia yang terbiasa bersih, dipaksa Untuk kotorkan, enggak mungkin, kalau anda Yang biasa kotor, ditarik untuk bersihkan Itu bagus, positif, kenapa enggak dilakukan Nah itu, banyak sekali Problem rumah tangga, bahkan terjadi sampai pada Tingkat perceraian, ada yang bercerai teman-teman Sekalian, hanya karena dia suka sekali Istrinya kalau rambut panjang Tapi istrinya selalu potong pendek, ya sudah Saya memang suka begini, ah gerah, saya enggak Mau rawat segala macam, kenapa Kenapa bersih kuku, bukankah ini suami anda Cuma satu laki-laki ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan anda untuk Berbakti sama dia, untuk bercengkrama Dengan dia, yang halal sama dia, enggak ada poliandri Dalam Islam, lalu kenapa dirusak hubungan Sama dia, bukan kerida Allah sementara ada Perindu suami, itu juga dengan laki-laki Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, walaupun terbuka pintu poligami Tapi kalau anda monogami, saya punya satu istri pun Apalagi kalau anda punya poligami Amanah cukup banyak, nah sekarang Inilah orang-orang yang bisa anda nikmati Kenapa anda tidak maksimalin Waktu bersama mereka, penampilan Dan segala macam Terima kasih